Pemirsa DPC Gerakan Nasional Anti-Narkotika atau Granat Kabupaten Nganjuk periode 2022-2027 resmi dilantik di pendopo KRT Sosro Kusumo, kantor pemerintah daerah setempat. Organisasi ini dapat memberikan sosialisasi terutama kepada para pelajar untuk mencegahnya dari bahaya narkoba. Pelantikan Pengurus DPC Gerakan Nasional Anti-Narkotika atau Granat Kabupaten Nganjuk periode 2022-2027 ini dilakukan di pendopo KRT Sosro Kusumo, kantor pemerintahan daerah setempat. Pelantikan Pengurus DPC Granat Kabupaten Nganjuk ini dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhin Jumadi, Ketua DPD Granat Jawa Timur Ari Suripan dan Forkopimda. Granat merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran kelab narkoba. Menurut Ketua DPD Granat Jawa Timur Ari Suripan, narkoba di Jawa Timur menduduki ranking ketiga di Indonesia sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan narkoba. Granat selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada generasi muda atau pelajar yang rentan pada penyalahgunaan dan peredaran kelab narkoba. Kepada pengurus DPC Granat Kabupaten Ngancuk yang telah dilantik, diharapkan pelantikan tersebut tidak hanya acara seremonial saja, namun segera bekerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan terbentuknya organisasi Granat. Granat sebuah organisasi sosial kemasyarakatan tanpa memandang ras, suku maupun golongan, di mana Granat ini juga mempunyai misi-visi dan tujuan, bahwa Granat dibentuk ingin menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelab narkoba. Untuk di Jawa Timur ini kondisinya seperti apa terkait dengan narkoba ini? Untuk kondisi di Jawa Timur, tentunya teman-teman media pasti sudah tahu ya, saya Granat di, eh apa, narkoba di Jawa Timur ini mempunyai ranking yang ketiga, seluruh, dari seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini peran serta keberadaan masyarakat amat sangat diperlukan, dalam hal ini dalam rangka untuk bersama-sama memberangkas penyalahgunaan dan peredaran gelab narkoba. Terkait dengan pelajar, upaya dari Granat, Jawa Timur, seperti apa? Kami selalu memberikan sosialisasi dan edukasi ke seluruh rapisan masyarakat. Khususnya dalam hal ini adalah generasi muda, yaitu anak-anak sekolah. Karena anak-anak sekolah ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelab narkoba. Karena anak-anak muda ini mempunyai support yang sangat labil, rasa ingin mencoba dan rasa ingin tahunya ini sangat tinggi sekali. Biasanya kalau mereka dilarang, mereka semakin penasaran. Terus apa yang bisa dilakukan orang atau untuk mencegah? Tentunya dalam hal ini sebagai orang tua harus memberikan perhatian kepada putra putrinya. Jangan sampai melupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi sebagai orang tua tingasnya tidak hanya menyokolahkan dan mengawasi, tetapi harus memberikan kasih sayang dan nepati. Karena anak-anak sekolah kalau sudah di sekolah itu menjadi tanggung jawab, ya sekolah. Kalau sudah di rumah tentunya menjadi tanggung jawab keluarga. Makanya harus ada quality time antara orang tua dengan anak-anak. Meskipun orang tua sibuk, harus ada waktu untuk buah hati kepada anak-anak. Karena dalam hal ini anak-anak itu perlu kasih sayang. Touch dari orang tua. Jangan sampai anak-anak ini mendapatkan perhatian dari lingkungan luar. Dalam hal ini kalau lingkungan luar itu lingkungan yang positif, it's okay. Dikawatirkan nanti dari lingkungan yang tidak bagus sehingga mereka akan terlena. Karena faktor lingkungan ini sangat penting sekali dan sangat berpengaruh. Sementara itu, Ketua DPC Granat Kabupaten Nganjuk Firman Adi mengatakan, setelah dilakukan pelantikan tersebut pihaknya akan berkonsolidasi dan merencanakan sosialisasi di kecamatan wilayah Kabupaten Nganjuk agar dapat bersama-sama menanggulangi narkotika. DPC Granat Kabupaten Nganjuk juga menjalin mitra dengan instasi terkait agar dapat membantu program-programnya dalam menanggulangi narkotika. Tentunya kita akan konsolidasi ke dalam dulu. Yang kedua, karena sesuai dengan pelantikan, kita akan melakukan ibaratnya melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Tentunya bukan DPC saja, di tiap kecamatan wilayah Kabupaten Nganjuk sehingga sawah nanti akan berbentuk dengan untuk bersama-sama menanggulangi adanya narkotika. Jadi ini kemitraan dari lembaga atau kakak-kakak saja, Pak? Karena kita baru dilantik, tentunya kemitraan kita jelas. TNK, kemudian yang kedua, dengan kepolisian yang punya program-program khusus tentang penanggulangan narkotika. Terutama dengan narkoba pengaruh kepada pelajar, Pak? Mungkin dari Granat nantinya ada program persendiri terhadapnya. Tentunya kita akan bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam rangka untuk sosialisasi bahayanya narkotika demi masa depan para pemuda-pemuda kita. Karena kita juga mendukung program dari pemerintah mengantarkan ini sama sepada 2.040 rumah nanti. Tadi kan juga disempatkan, disebutkan bahwa lingkungan juga pengaruh. Ini Granat ini nantinya bergeraknya diperlukan itu seperti apa? Bergeraknya tentunya nanti akan adanya Rakerda ya, penetapan itu. Adanya Rakerda, rapat pengurus, dan maka untuk masuk ke desa-desa atau telurahan, bahkan ke RDR. Tarsit Granat, Pak? Di tahun pertama, Pak? Tarsit Granat ya, kita tahun pertama kita tidak muluk-muluk. Yang penting di Nganjuk ini penggunaan dan perdaraan ketika bisa melakukan sosialisasi. Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi juga berharap DPC Granat dapat menutup celah-celah para pengedar narkoba yang datang dari sejumlah daerah. Kalau kita bicara Granat, saya sudah menyebabkan Nganjuk itu sebenarnya bukan kokusnya, tetapi ada kota transit, transit para pengedar. Sehingga nanti, saya berangkat betul, berangkat langsung action. Menutup celah-celah sebagai kota transit. Itu yang pertama. Yang kedua, narkoba banyak macam ya. Terutama yang harus kita awal itu anak-anak generasi-generasi yang masih SD, SMP, biasanya dengan menggunakan HPL misalnya juga. Maka itu harus dikuatkan sosialisasinya. Sehingga anak-anak itu tahu persis mana yang jenis narkoba, mana yang jenis narkoba. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini sekarang juga manifestasi banyak macam nada yang berupa, pemain, anak-anak itu pasti. Karena anak-anak ini kan bisa membuat orang itu ketahiran. Maka dari kecil terus betul-betul kita bisa mencegah dari awal. Maka saya berharap kepada pengurus granat setelah dilantik, yuk langsung action. Action untuk apa? Bikin gerakan di bawah. Sehingga di bawah itu jadi bagus. Mengurangi risiko itu ya setelah narkoba. Sehingga target saya, target kita, nol untuk narkoba di Nganju. Apa yang ini? Target DPJ Granat Kabupaten Nganjuk setelah dilakukan pelantikan tersebut, angka peredaran dan penggunaan narkotika dapat menurun. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.